Halo teman-teman, ketemu lagi di Miki Little Pastry, di tips baking bersama Miki hari ini. Untuk episode kali ini, aku akan membahas bedanya antara margarin, butter, dan BOS dalam cookies. Nah, ini teman-teman sering nih, apalagi kemarin-kemarin kan aku bikin tips mengenai cookies. Jadi, banyak pertanyaan kalau di resepku biasanya, kan aku pakai selalu margarin dan BOS. Karena yang basicnya aku di Vilma, jadi memang untuk produk-produk di resep-resepku, aku akan pakai produk Vilma yaitu margarin dan BOS. Tapi ada pertanyaan, sebenarnya diganti merek lain boleh nggak? Atau dari margarin itu kalau diganti ke butter, boleh nggak di resepnya? Nah, itu yang akan aku bahas untuk hari ini. Jadi, biar teman-teman nggak bingung nih, selalu ada pertanyaan, ah kalau diganti, Itu jadi nggak ya? Nanti jangan-jangan kalau resep ini dari Chef Miki, dari Vilma. Eh, ternyata aku pakai merek lain, hasilnya nggak jadi. Atau gimana? Itu kan, ya aku ngerti. Itu wajar istrinya kekhawatiran masing-masing ya. Jadi, aku akan jawab kekhawatiran itu lewat tips hari ini. Nah, pertama untuk ngomong dulu, diganti boleh nggak? Pengaruhnya apa? Itu kita akan belajar dulu dasarnya mengenai margarin butter ini ya. Dasar-dasarnya dulu, pertama. Kita bahas dulu margarin. Margarin, semua udah tahu, wujudnya kuning. Yang biasanya ada yang saset, ada yang beli kiluan, kemasan industri besar, itu macem-macem ya. Jadi, untuk margarin ini, bahan dasarnya terutama dari lemak nabati. Khususnya, kalau di Indonesia yang ada. Paling banyak adalah dari kelapa sawit, dari minyak sawit. Nah, kemudian untuk dari secara umum, kadar lemaknya dulu. Kadar fat di dalam margarin itu rata-rata 75-80%. Itu kurang lebih ya, itu acuan dasar secara teori. Tapi, di kenyataannya ada yang bisa memberi kadar lemak lebih. Ya, kadar fat dulu. Kemudian dari segi warna, warnanya kuning. Kemudian dari warna, dari rasa, untuk rasa biasanya asin. Nah, yang nggak kalah penting. Kalau tadi kan penampilan. Warna, rasa. Kemudian dari melting point. Melting point ini apa? Jadi, melting point ini adalah titik lelehnya margarin, teman-teman. Kalau dimakan atau mungkin lagi dipanaskan, suhu berapa sih margarin mulai meleleh? Untuk standar margarin sendiri, biasanya grade melting point itu di sekitar 36 sampai sekitar 42 derajat celcius. Rangenya kenapa panjang? Karena memang beda-beda, apa ini istilahnya? Beredar-beda merek. Mereka punya proses produksi yang berbeda dan istilahnya formula yang beda. Dan juga untuk formula ini, yang membedakan kalau kita di iklim tropis seperti di Indonesia. Memang suhu 36 sampai 42 untuk pengiriman ini aman. Tapi untuk sebagai contoh, kalau misal di daerah-daerah yang lebih panas, kita ngomong aja seperti daerah Afrika, itu yang timur tengah, itu kan tingkat suhu panasnya lebih tinggi ya. Yang aku tahu seperti dari grup Sinarmas, itu mereka untuk margarin, melting point akan bisa lebih tinggi lagi. Jadi, bisa lebih dari 42 derajat celcius. Tujuannya kenapa? Jadi, waktu mereka pengiriman di sana, itu margarinnya nggak rusak selagi di jalan. Nah, selain itu, selain melting point, biasanya kan masing-masing pertanyaan ini, merek margarin ini mereknya banyak. Sekilas wujudnya sama. Tapi, ingat, masing-masing margarin punya ciri khas aroma rasa yang beda-beda. Jadi, teman-teman suka merek A, merek B, merek C, nggak masalah. Itu kembali ke selera. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Itu nggak ada. Itu kembali ke selera. Oke, lanjut untuk yang bagian kedua, butter. Nah, kita akan bahas butter. Jadi, butter itu secara bahan dasar, dia dari lemak hewani. Lemak hewani itu dari lemak susu. Nah, jadi aromanya biasanya kalau butter itu kan lebih creamy-creamy dari susunya. Nah, untuk secara kadar fat, untuk kadar fat, untuk butter itu sedikit di atasnya margarin. Rata-rata sekitar 80-85%. Itu kadarnya. Dengan warna, warna biasanya kuning juga. Warna kuning, warnanya sedikit lebih pucat ya, daripada margarin. Kemudian secara rasa, secara rasa itu biasanya butter ada dua pilihan. Jadi, tawar dan asin. Jadi, bisa disesuaikan teman-teman mau hasil yang kukis sedikit lebih gurih, lebih asin, teman-teman pilih yang asin. Kalau suka kukisnya lebih buttery itu, teman-teman pilih yang tawar. Ini untuk melting point dari butter sendiri, biasanya itu lebih rendah dari margarin. Range yang aku tahu secara teori, secara umum itu sekitar 33-36. Itu range melting point butter. Makanya kenapa kalau teman-teman makan dengan butter? Biasanya butter, kalau dimakan di lidah, dia lebih sedikit seperti meninggalkan kesan ngendal di lidah-lidah di langit-langit ya. Jadi, makanya ada yang bilang kalau pakai butter nggak ngendal. Kalau pakai margarin sedikit lebih ngendal. Nah, itu masuk akal. Karena beda range dari melting pointnya tadi. Kemudian, setelah melting point, kita bahas masalah merek untuk merek butter. Cukup banyak ya, bervariasi dari Wisman, kemudian dari Orchid, Golden Triangel, Anchor, LA. Banyak. Masing-masing punya ciri khas masing-masing juga. Tapi secara nilai kualitas kurang lebih sama. Yang membedakan di aroma itu tadi. Oke, setelah kita bahas margarin dan butter, kita akan bahas satu lagi, shortening. Nah, kalau kemarin kita bahas cookies, biasa pakai BOS, butter oil substitute. Butter oil substitute itu termasuk dalam kategori shortening. Shortening itu apa? Shortening itu terbuat dari lemak nabati. Umumnya dari kelapa sawit tadi ya. Dengan kadar fat lebih tinggi. Jadi, kadar fatnya dia 99%. 99% itu yang 1% apa? Itu ada pewarna, kemudian ada tambahan aroma, kemudian ada beberapa itu memiliki apa ya istilahnya? Emulsi. Emulsi itu pengikat. Emulsi ini fungsinya biasanya lebih ke arah penggunaan di cake. Biasanya seperti itu. Nah, itu jadi range-nya dia 99%. Kalau yang 100% ada. 100% itu di minyak goreng. Jadi, dia murni 100% minyak ya. Nah, kemudian kita bahas untuk shortening sendiri secara warna. Warna itu ada dua pilihan shortening biasanya. Antara kuning dan putih. Kalau kuning itu seperti jenis-jenis BOS, itu kuning. Kemudian, coarse fat. Coarse fat biasanya itu yang untuk laminasi bikin puff pastry. Itu termasuk shortening juga. Kemudian yang putih itu seperti mentega putih. Mentega putih yang teman-teman biasa pakai untuk campuran bakpau. Kemudian campuran di roti tawar. Atau bisa juga apa lagi ya shortening. Oh iya, bikin buttercream. Buttercream itu juga pakai shortening. Mentega putih itu istilahnya kita bilangnya Baker's fat atau white fat. Itu untuk mentega putih. Nah, kalau dari segi warna sudah rasa. Rasa biasanya shortening. Biarpun kuning dan putih. Itu rasanya cenderung adalah tawar. Jadi, tidak ada penambahan rasa. Kemudian, kalau dari secara melting point. Melting point. Melting point ini sendiri. Jadi, gridnya lumayan panjang ya. Shortening bisa mulai dari 33 sampai 44 kalau nggak salah. Tapi itu dibagi jadi 2 grid lagi. 2 grid ini dalam artian yang kuning. Kuning seperti BOS. Biasanya melting point lebih rendah. Bisa sekitar 33 sampai 36. Jadi, melting pointnya dia mirip seperti butter ya BOS. Kemudian yang untuk di atas 36, 37 sampai 44 itu biasanya shortening Seperti mentega putih yang butuh tekstur lebih firm. Kemudian coarse fat. Coarse fat itu biasanya melting pointnya juga dia masuk range yang sekitar 37 sampai 44 itu. Jadi, kenapa? Kalau teman-teman adonan yang pakai shortening apalagi jumlahnya banyak. Ada kecenderungan untuk sedikit ngendal. Nah, ngendal itu karena melting pointnya. Nah, kalian sudah tahu nih. Ada margarin, butter, shortening. Shortening kita akan bahas BOS ya hari ini. Oh iya, BOS itu apa? BOS itu Butter Oil Substitute. Kalau di bahasa Indonesia kan, Butter Oil Substitute jadi pengganti minyak dari butter. Jadi, pengganti seperti kadar lemaknya butter. Tapi yang dibuat dari lemak dapati. Nah, kita akan membahas untuk penggunaannya di cookies. Karena kita masih lagi ngomong cookies terus ya dari minggu-minggu kemarin. Jadi, aku akan bahas secara khusus untuk cookies dulu. Jadi, apa sih bedanya kalau pakai margarin, butter, dan BOS di cookies? Pertama, kita ngomong dulu di masalah rasa. Nah, rasa kalau teman-teman tahu. Eh, sorry kok rasa. Aroma, aroma dululah. Kita bahas aroma dulu. Karena kita, kalau cookies yang pertama dibuka, bahas kan dari aroma dulu. Kita ngomong aroma dulu. Jadi, masing-masing seperti margarin, butter, BOS biasanya punya aromanya yang berbeda. Beda merek pun aromanya juga berbeda-beda. Ya, jadi kalau misal pakai margarin, biasanya aroma memang buttery. Buttery, tapi biasanya artificial. Dalam artian, bukan aroma asli dari susu. Karena kandungan margarin kan full nabati. Kecuali untuk margarin yang jenis seperti butter blend margarin, dia ada kandungan butternya. Jadi, dia ada sedikit aroma butter. Kemudian untuk butter sendiri. Butter sendiri kan udah bahan dasarnya dari susu ya. Susu, dari lemak susu. Otomatis dia aroma susunya lebih kuat. Dan sama seperti margarin untuk BOS, aromanya dia juga aroma tambahan. Dan biasanya aroma yang digunakan aroma-aroma battery. Nah, itu masing-masing merek aromanya berbeda-beda. Jadi, masing-masing merek punya ciri khas aroma sendiri-sendiri. Kemudian poin kedua, secara rasa. Setelah kita cium aromanya, kita mulai gigit, kita rasakan. Rasanya itu seperti apa? Rasanya itu yang beda di asin atau enggaknya. Kalau misal seperti margarin. Pengguna margarin kan dia ada asin. Itu rasanya jadi lebih asin. Kemudian butter. Butter bisa pilih antara yang salted atau unsalted. Itu pengaruhnya juga di rasa asinnya. Kemudian kalau bagi BOS, dia rasanya cenderung tawar. Jadi, memang terkadang kalau penggunaan BOS-nya agak banyak, di adonan ada yang perlu disesuaikan penambahan sedikit garam. Tapi itu kembali ke selera ya. Kemudian secara aftertaste. Aftertaste itu, yang setelah kita makan, kita kunyah. Itu ada seperti sisa-sisa rasa-rasa aroma belakang itu loh. Apa ngomongnya ya? Aftertaste lah ya. Aftertaste itu ada yang cenderung ke arah muncul, ke arah nutnya itu ke arah asin. Ada yang nutnya ke arah sedikit manis. Ada yang ke arah hambar. Jadi, di belakang, teman-teman makan. Kunyah pertama, rasa yang keluar apa? Ada yang keluar di perawal ini kayak guri-guri asin. Ada yang awal-awal seperti manis. Sampai di kunyah, 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 kunyah. Sampai akhir. Berarti di mulut ini sudah habis. Itu di mulut, kalau di sesep ini ada rasa yang seperti tertinggal. Rasa yang pernah ada, bukan? Beda. Jadi, rasa itu yang terbentuk. Jadi, kalau kita makan, itu nggak melulu cuma di awal rasanya, tapi di terakhir kunyahan terakhir sisa-sisa itu ada ciri khas rasa yang beda dari masing-masing merek penggunaan. Nah, itu mau taunya gimana, teman-teman explore. Karena ciri khas lidah tiap orang, pengalaman lidah tiap orang kan beda-beda. Jadi, kita nyicip ada yang memang orang lebih sensitif dengan rasa asin, dia akan terasa lebih asin. Ada yang sensitif manis, dia akan terasa lebih manis. Jadi, itu kembali ke selera. Kemudian, kita ngomong lagi masalah mouthfeel. Mouthfeel itu ngendal atau nggak ngendalnya. Nah, ini sering nih. Apalagi kemarin waktu bikin castangle, banyak teman-teman yang tanya, Chef, bikin castangle ini, kenapa ya? Kalau dimakan, begitu terakhir-terakhir itu ada perasaan ngendal di mulut. Padahal sudah pakai beberapa orang, variasi kombinasi fatnya pun beda-beda. Nah, kita ngomong dulu ngendal ini pemicunya seperti apa. Ngendal ini, kalau kita ngomong dasarnya, itu karena lemak yang tertinggal. Jadi, lemak itu kalau ketemu air, seperti di mulut kita ini kan, gampangannya dilapisi air liur ya. Jadi, fat sama air itu nggak bisa 100% nyatu, ngikat itu nggak bisa. Jadi, dia otomatis tertinggal, nempel, makanya kita bilangnya, ngendal di mulut. Nah, ya itu, ngendalnya itu. Ada yang tertinggal di langit-langit. Nah, biasanya kalau ngendal itu karena penggunaan yang di melting point-nya terlalu tinggi. Kita ngomong ngendal ini, pemaruhnya dari melting point. Jadi, seperti margarin, melting point-nya lebih tinggi. semakin tinggi, kalau suhu tubuh kita kan kurang lebih sekitar 36. 36, 35, sampai 37 awal. Nah, kalau yang kita makan dan tertinggal di mulut, suhunya lebih tinggi dari itu, otomatis kayak di mulut ini kasih informasi ke otak. Ini ada yang nempel di mulutmu, di langit-langit. Nah, itu kita istilahnya bilangnya ngendal. Sedangkan kalau misal pakai yang melting point di bawah itu, waktu kita makan, kena suhu tubuh, dia akan meleleh. Jadi, nggak sampai tertinggal di mulut. Nah, makanya kenapa? Biasanya penggunaan antara margarin, butter, BOS, masing-masing melting point-nya kan sudah tahu tuh tadi. Jadi, kayak margarin, bisa mulai dari sekitar 36, sampai 42, 44. Kemudian kalau dari butter kan 33 sampai 36. Terus kemudian kalau BOS, BOS itu melting point-nya sekitar 33 sampai 36 juga. Nah, kenapa? Kalau misal bisa premium, biasanya pakai butter. Butter melting point lebih rendah, otomatis lebih berkurang resiko untuk ngendal saat dimakan. Nah, kalau misal pakai margarin, margarin kan lebih tinggi. Memang margarin yang premium itu melting point bisa sekitar 36 sampai 38, 39 itu oke. Dimakan pun dengan jumlah takaran yang tepat, itu dia nggak meninggalkan sisa-sisa fat di mulut. Jadi, nggak terasa ngendal. Nah, biasanya kalau untuk mendapatkan mouthfeel yang sama seperti butter, butter kan mouthfeel-nya 33 sampai 36. Itu kalau misal kita ganti sama BOS full, otomatis dia ini kan kadar fat-nya tinggi. Kita ngomong nggak segedar melting point. Kadar fat-nya kan tinggi, 99%. Kita mau kejar biar mouthfeel-nya kayak butter yang melting point-nya rendah, itu biasanya kita campur. Jadi, antara margarin dicampur dengan BOS. Tujuan kenapa? Jadi, biar margarin yang tingkat melting point-nya di sini ya. Misalnya ini yang tadi 36. 36, 37, 38 di sini. Kalau misalnya si BOS kan di sini lebih rendah. Sedangkan butter kurang lebih hampir sama seperti BOS. Jadi, gimana? Kita campur antara si BOS dengan margarin untuk menurunkan melting point fat keseluruhan di adonan kita. Nah, itu tujuannya kenapa di mix dan biasanya. Mix-nya itu komposisi paling umum itu sekitar 50-50. Jadi, setengah-setengah antara fat, margarin, dan BOS. Atau bisa juga 30% BOS dan 70% margarin. Atau kalau mau dia kasih aroma lebih kuat, lebih bagus, itu yang dicampur adalah margarin dan butter. Tujuannya kenapa masing-masing dicampur ini untuk aroma dulu. Eh, sorry. Untuk mouthfeel dulu ya. Jadi, kita ngomongnya mouthfeel dulu. Karena masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi, dicampur kenapa? Biar mouthfeelnya perasaan ngendal di mulut lebih enak. Jadi, kalau makan butter, wah, ini butter enak ini. di mulut lebih seperti lumer-lumer. Nah, itu tujuannya kenapa? Kalau butter kan mahal. Tapi, di-mix. Di-mix, tujuannya biar tekstur secara dimakan ini mirip seperti butter. Kita mix margarin dan BOS. Nah, itu kita ngomong masalah mouthfeel. Mouthfeel kenapa dicampur? Tujuannya itu. Biar melting point-nya mendekati. Plus lagi, satu poin lagi, tekstur. Nah, secara tekstur, tekstur ini kembali lagi. Kita ngomong tekstur ini hubungannya, aku ngomongnya agak teori ya. Jadi, mungkin video ini sedikit agak panjang karena, ya itu, aku pisah sedikit-sedikit-sedikit biar seenggaknya gampang lah. Tapi, nanti aku kasih kesimpulan di belakang biar gak pusing. Nah, kita ngomong balik lagi tekstur. Jadi, tekstur biasanya bedanya antara pake margarin, butter, dan BOS. Kalau tekstur dari ketiga ini pengaruhnya gimana sih? Pengaruhnya itu kita lihatnya dari kadar air. Nah, mulai bingung kan? Banyak ya. Jadi, aku ingetin lagi untuk kadar air kalau di margarin, kadar fat margarin kan sekitar 75-80%. Berarti, kadar airnya sekitar 25-20%. Kemudian, untuk di butter, butter kadar fat dulu itu sekitar 80-85. Jadi, kadar airnya kurang lebih bisa 15-20%. Kadar airnya lebih rendah untuk di butter banding margarin. Kemudian, kita ngomong satu lagi BOS. BOS kadar fatnya 99%. jadi jumlah airnya jauh lebih rendah lagi. Nah, kita ngomong kadar air. Kenapa sih kadar air? Kita balik lagi prinsip dasar pencampuran air dan tepung. Air dan tepung kalau misal dicampur, diuleni, dia akan membentuk gluten. Gluten ini yang istilahnya membantu untuk teksturnya cookies. Jadi, teman-teman, cookies itu ada yang digigit keras, ada digigit agak empuk, digigit lebih rapuh. Itu tergantung tingkat gluten yang terbentuk. Tergantung tingkat gluten yang terbentuk itu tergantung dari pencampuran kadar protein. Kadar protein seperti di tepung. Protein tepung ini kan kita ngomongnya ada terigu protein tinggi sedang rendah. Dan untuk cookies paling banyak dipakai sedang dan rendah. Nah, itu kan sudah tahu nih proteinnya segini. Nah, kita lihat pengaruhnya karena margarin itu adalah kandungan air di margarin itu yang berpengaruh. Jadi, kan mixing itu selalu untuk cookies margarin dikocok dulu kemudian baru dicampur dengan terigu. Nah, waktu pencampuran terigu kan ada kadar air dari fat. Itu bercampur dengan terigu diulai ini dia akan membentuk gluten istilahnya yang terbentuk campuran air dan terigu. Nah, makanya kenapa? Kalau semisal kita ngomong untuk margarin dulu. Margarin dengan takaran fat yang sama fat ini kita ngomongin nanti margarin butter dan BOS kita campur dengan terigu dengan takaran yang sama kalau margarin dengan kadar air yang lebih tinggi dicampur dengan terigu otomatis dia bentuk gluten sedikit lebih banyak karena airnya sedikit lebih banyak jadi tekstur kalau margarin biasanya sedikit lebih padat dibanding butter kemudian kalau kita pakai butter kadar air lebih sedikit otomatis dicampur dengan terigu gluten yang terbentuk juga sedikit lebih sedikit daripada margarin jadi kalau dimakan dia lebih keras lebih ringan makanya ada yang pertanyaan juga kenapa kalau pakai butter adonannya jadi lebih lembek dibanding kalau pakai margarin nah itu salah satu pengaruhnya dari kadar airnya kemudian kalau pakai BOS BOS ini kita selalu menyarankan dicampur dengan margarin karena BOS ini tidak punya kadar air jadi biasanya kalau full pakai BOS itu kadar airnya rendah dia gluten tidak terbentuk malah teksturnya terlalu ngeprull untuk cookies pada umumnya makanya dicampur kenapa kita balik lagi seperti hitung-hitungan menyetarakan kadar airnya jadi kalau di margarin kadar airnya tinggi kemudian butter di tengah-tengah kemudian BOS lebih bawah lagi tujuannya dicampur margarin dan BOS biar dia bisa mengimbangi jadi kadar airnya itu bisa sama seperti menggunakan butter makanya kalau misal dicampur antara margarin dan BOS teksturnya nanti ngeprull ringannya itu bisa menyerupai tekstur ringannya kalau teman-teman pakai butter nah jadi gimana udah pusing belum penjelasannya lumayan panjang hari ini kayaknya jadi perbedaan ya antara pakai margarin kemudian pakai butter dan BOS tujuannya satu aroma aroma beda jenis akan aromanya beda termasuk merek jadi beda merek masing-masing merek punya ciri khas sendiri tapi digantikan boleh gak masalah karena itu akan jadi ciri khas dari cookies teman-teman sendiri kemudian secara rasa rasa ini kita ngomongnya aja rasa di mulut entah gurih manis terus perasaan ngendal gak itu akan berpengaruh dari penggantian kalau misal seperti tadi kalau pakai margarin full dia di mulut cenderungnya lebih asin cenderung sedikit ada perasaan ngendal kalau jumlahnya terlalu banyak sedangkan kalau pakai butter dia rasanya gak terlalu asin sedikit lebih tawar dan lebih tidak ngendal biarpun penggunanya agak banyak tapi nanti pengaruh ke tekstur kemudian untuk BOS BOS dia kan rasanya tawar itu di mulut lebih tawar lagi jadi untuk mouthfeel biasanya menghindari rasa ngendal dari margarin yang pertama itu dimix dengan BOS jadi rasa secara mouthfeel itu bisa mirip-mirip dengan butter tapi dengan modal yang lebih ekonomis nah terakhir untuk tekstur penggunaan perbedaan kalau misal pakai full margarin biasanya dia adonan tekstur cookies kita sedikit lebih berat kalau pakai butter dia teksturnya sedikit lebih ringan makanya agar biar margarin bisa punya tekstur yang menyerupai butter kita campur dengan BOS butter oil substitute itu tadi dan untuk secara merek secara merek baik margarin kemudian butter kemudian BOS kalau aku pribadi aku akan bilang teman-teman pakai apapun gak masalah perbedaannya adalah disitu secara tekstur akan sedikit berubah tapi selalu bisa diakali kalau full butter biasanya untuk menyerupai adalah komposisi margarin dicampur dengan BOS kalau misal full margarin teman-teman mau ganti jadi full butter teman-teman jangan khawatir nanti memang teksturnya sedikit lebih ringan hasilnya tapi ya itu jangan khawatir kalau misal mau bikin menyesuaikan itu kalau memang ini benar-benar sensitif dalam artian aku pengen teksturnya sama persis gak mau ada sedikit pun perubahan ya itu teman-teman harus akali lagi akali kalau dari full margarin ke full butter ya teman-teman tambahin tepung sedikit biar dia padetnya bisa sama tapi kalau secara keseluruhan kalau dari pengalamanku gak masalah jadi dari full butter ganti full margarin gak masalah lebih berat sedikit dari full margarin ke full butter gak masalah lebih dengan sedikit jadi kembali ke teman-teman lagi ya jadi jangan khawatir setelah ini kalau misal ada yang tanya penasaran sih sebenarnya ganti merk ini boleh gak sih gak masalah cuman ya balik lagi masing-masing chef terutama seperti aku kan aku dibawa benderanya filma nih dibawa bendera filma palembum palem vita otomatis kita akan mempromosikan merek-merek yang kita pegang tapi seandainya di luar itu di luar konteks kita ngomong pengetahuan umum jadi aku sharing disini karena untuk pengetahuan umum jadi untuk jangka panjang lah ya kalau misal kita para-para chef yang apalagi yang sharing-sharing di youtube di media sosial apapun kita tujuannya memang untuk promosi iya tapi secara gak langsung kalau kita membantu sharing edukasi buat teman-teman teman-teman semakin jago otomatis kan bisnisnya untuk makanan berkembang nih nah kalau bisnis teman-teman berkembang bisnis kami juga akan berkembang itulah tujuannya kenapa kita selalu berusaha sharing memberi yang terbaik buat teman-teman oke videonya lumayan panjang mulutku mulai kering jadi kita akhiri aja semoga teman-teman sudah cukup paham ya dengan video kali ini membahas mengenai perbedaannya margarin butter dan bios dalam cookies seandainya ada yang masih kurang paham jangan khawatir tulis aja di komen aku akan bantu jawab secepatnya dan seandainya teman-teman ada ide chef aku bikin topik ini topik apa topik apa yang bikin dibahas gak apa-apa tulis aja di komen aku akan usahakan untuk bahas secepatnya oke terima kasih sudah nonton sampai akhir kalau teman-teman merasa bermanfaat jangan lupa di klik like dan subscribe ngomongnya patah-patah di klik like dan subscribe biar teman-teman gak ketinggalan tips-tips baking lainnya yang aku akan buat tiap minggunya oke teman-teman terima kasih sudah nonton sampai ketemu di video-video selanjutnya bye